Surga atau neraka? Berarti beneran gue udah mati dong? Terus kalo dikasih pilihan kayak gini, gue mesti pilihan mana? Yaudah, biar aman gue beli surga aja Gak layak, apa karena kebanyakan yang udah usah gue? Tapi musok gue pilih neraka sih? Eh, gak bisa juga, jadi gue harus kemana dong kalo gitu? Lo bakal jadi pencabut nyawa karena lo gak layak di surga ataupun di neraka Wah, jadi pencabut nyawa tuh beneran ada? Terus-terus tugasnya ngapain aja? Musnahin seluruh arwah penasaran yang ada di dunia Wah, jadi pistol ini buat musnahin arwah penasaran? Yes, dan sekarang tembak diri lo sendiri Eh, te, tembak diri gue sendiri? Kenapa? Ya kalo lo ilang berarti lo cuma arwah penasaran dan gak berhak untuk jadi pencabut nyawa Duh, ngapain gue gini banget sih? Lo udah mati, BTW kemarin ketabat gue Iya, iya udah, jangan diungkit lagi Yaudah, silahkan Oh iya, gue kan ada kemungkinan ngusnah gitu kan ya Gue cuma bilang, gue gak tau lo apa tapi lo ganteng banget, bye Lo ganteng banget, bye Gue, gue udah rumah sakit Bukannya barusan gue lagi ngotong sama Ruff ganteng ya? Duduk, pak pasien ini bangun, dok Gak mungkin otaknya udah mati dan badan dia juga Nah, kok lukannya hilang semua? Lah, iya dok, kok saya bisa hidupnya? Jangan pergi dulu, kita harus viralin keajaiban ini Apaan sih, dok, look, bye deh Nanti kalo usah jadi artis malah ribet lagi Oh iya, jangan lupa ya dok Kalo misalnya saya tiba-tiba mati Saya mau semua organ saya disumbangin ke orang yang membutuhkan Mah, coba cek ATM, aku barusan transfer 5M Hei, cewek gila, dari mana kamu dapet duit sebanyak itu? Ya kerja dong, mah Gak ah, itu buat hari tua mama ya Anak durhaka, mendingan kamu datang rawat mama daripada ngeri minum mama duit Gak ah, sekarang gue mau menikmati hidup Nyapain makanan baru, beli bagi baru, nyari jodoh di online Tapi semuanya jelek menjir Masih gantengan roh yang tadi pagi gue ketemu Jadi pengen ketemu lagi Oh iya, habis ini gue kemana ya? Baru sehari gue kasih lu kesempatan hidup, lu udah mati lagi Lu, lu yang kasih gue kesempatan hidup lagi? Kenapa? Itu karena lu Lu yang kasih gue kesempatan hidup lagi? Kenapa? Karena lu bilang gue ganteng Hah? Selesen? Kalau gitu Oh my god, lu idaman banget sih sumpah Udah ganteng, ramah lagi Sebenarnya sih gue masih pengen ya hidup Gue masih pengen main squid game Gue masih pengen Basi, kata ganteng udah gak berlaku lagi sama gue Oh, kalau gitu lu manis banget sumpah gue hampir diabetes Cuma ngeliatin lu doang Orang mati gak bisa kena diabetes Gua, pistol zelek ini lagi Misi pertama lu Musnahin arwah yang namanya Dora dan monyetnya Dora sama monyetnya? Kok kayak gak asing ya? Oh, ternyata Doranya tuh Dora lu Asli, gue sih udah kesel banget ya Lu dari gue masih kecil Dan sekarang gue ada kesempatan buat Jangan mendekat Katakan sekali lagi Jangan mendekat Lebih Bacot lu Dora Lu punya dendam pribadi sama arwah tadi Kayaknya semua orang punya dendam pribadi deh sama dia Oh gitu Gimana? Misi pertama lu Ya, boleh lah Gampang sih Mana-mana misi selanjutnya? Sini-sini Iya, misi selanjutnya biar gue aja deh Kenapa gitu? Soalnya arwah selanjutnya itu Karena arwah selanjutnya tuh mantan lu Eh, sabah Mantan gue yang mana ya? Emangnya mantan lu sebanyak apa sih? Ya gak banyak sih Belasan dong Eh, tapi tenang aja Temen gue sih putri Mantannya lebih banyak dari gue Dia bilang gak keren Kalau mantan cuma dikit Ya deh Ini nih mantan lu yang namanya Rico Riccardo Usia 21 tahun Meninggal gara-gara Kepleset kulit pisang Hah? Cuman gara-gara Kulit pisang bisa meninggal? Kenapa lu menderak diem? Enggak Gue jadi kepikiran aja Manusia tuh lemah banget ya Kepleset kulit pisang aja Bisa langsung meninggal cuy Lu baru tau Umar manusia tuh emang pendek banget Hari ini lahir Besok udah mati Gue jadi nyesel nih Nggak nikmati hidup Sebelum gue mati Mana sih arwahnya? Loh Kamu pas yang saya tadi pagi kan? Kok udah ada di alam lain aja? Saya yang harusnya nanya dokter Ngapain dokter disini? Ya biasa lah namanya dokter Suka kerja Lupa waktu Akhirnya kek Oh deh Terus dokternya seol gak? Ya jelas enggak dong Untung tuh dokter gak jadi arwah penasaran Oh iya Gue cuma tau lu ganteng ya Tapi gue gak tau nama lu siapa Nama? Gue gak punya nama Hmm Kalau gitu biar gue namain lu Nama lu Kalau gitu gue namain lu Sonjongki Gak mau Lu kira gue gak tau itu nama artis Korea Ih? Kok arwah kek lu bisa tau artis Korea sih? Ya iyalah Tiap kali gue memusnahin arwah cewek Tuh biasanya bilangnya gini Gak mau musnah Sebelum ketemu apa jongki Gimana kalau nama lu si gan aja? Hmm? Si gan? Si ganteng? Gimana gimana? Keren kan? Eh emangnya lu gak pernah jadi manusia apa? Kok gak punya nama sih? Ya gue juga gak tau ya Tiba-tiba aja gue udah di Tia? Agar lu gak sih? Lu arwah penasaran kan? Tapi kok lu tau nama gue? Ini gue anjri Teriko Ricardo Lu lupa? Oh lu manteng bu Oke misi kedua kita hari ini selesai Gue lagi ngomong jirah sama dia Ngapain ngomong sama arwah penasaran? Gak ada gunanya Oke bisi selanjutnya Loh Kok nama lu ada di daftar gue sih? Nama lu? Nama lu juga ada di daftar gue weh Ups kaget ya Kalian tau gak ini terjadi gara-gara Kalian gak jadi arwah penasaran? Hah? Emangnya gue penasaran tentang apa? Iya Penasaran kan? Apaan sih anjri Kalo gitu berarti gue Harus musnahan diri gue sendiri dong Eh Emangnya kalian gak penasaran Kenapa ingatan kalian dihapus? Kalian? Emangnya ingatan gue juga dihapus? Gue masih ngapah anjir sama omongan malaikat tadi Terus kenapa kita malah disuruh rumah begini? Hoi Orang di foto ini kok mirip gue sih? Mana? Coba gue liat Loh Kok muka cewek yang ada di foto ini Mirip sama muka gue sih? Ya karena itu emang kalian berdua Jadi intinya Demi nolongin gue Sigan rela Gitu jadi pencabutnya wak Jadi nama gue beneran Sigan gitu? Sabar Emangnya Sigan siapa gue? Ngapas dia sampe bela-belain gitu Menyelamatin gue? Hmm Dia kakak kandung loh Hah? Kita kakak adik Tapi bohong Jadi kalian tuh dulu pernah pacaran Terus karena endingnya tragis banget Jadi kita para malaikat Hapus ingatan kalian Dan Dan apa? Dan kita ngasih kalian kesempatan buat hidup lagi Gimana? Tertarik gak? Nggak Sekap Wih Seri sana aja nih pilihannya Kalo gue gak boleh pop sampe gue bersentuhan sama jodoh gue Yang anak perut gue menutup duluan nih Gara-gara kebanyakan e-e-nya Tapi mendingan gak bisa liat kalian Ya yakin juga gak sesusah itu Sumpah ini mata gue kayak dilempak kelam ke aja weh Kagak bisa buka sama sekali Ngintip aja gak bisa Mana menutup mata gue ya? Ya sumpah gue baru tau gak bisa liat tuh susah banget weh Yan gue di sebelah sini Oh iya Lu tau gak? Gue pengen ngabrak 32 tiang Dan bahkan gue masuk toilet cowok weh Kalo gue jadi lu sih gue di rumah aja ya? Iya kalo gue di rumah doang Sampai gue jenggotan juga gue gak bakal ketemu jodoh gue cuy Aduh-duh bukain lagu di resu dong Inih Bahwa gue sakit banget Kok gue udah garaes sih? Lo gak inget lo jatuh dari tangga ya go? Eh sabar Kok gue bisa liat weh? Berarti tadi gue sempet bersentuhan sama jodoh gue dong? Eh Yan gue pengen ngomong sesuatu tapi lu jangan panik ya? Jangan panik kenapa? Eh Yan gue pengen ngomong sesuatu tapi lu jangan panik ya? Jangan panik kenapa? Om tadi gue denger yang bawa lu ke UKS tuh Pak Udin weh Pak Udin? Kuli bangan sekolah kita? Iya Yan Gak mungkin Itu bapak-bapak gak mungkin jodoh gue anjir Apalagi anaknya dah sebelah Gak cukup buat main syapak bola cuy Gak percaya gue gak percaya Eh misi Pak Udin Tadi Pak Udin yang angkat saya ke UKS ya pak Iya Nan tapi tenang aja Saya bawa Nan pake gerobak sorong kok Gak gerobak sorong Tapi kok baju saya gak ada pasirnya pak? Oh itu karena gerobaknya baru saya cecinan Wih seriusan aja lah Masa jodoh gue Pak Udin sih Ya gue bersyukur sih mata gue bisa berfungsi normal lagi Tapi kalo jodoh gue cuami orang ya mendingan gue gak bisa liat anjir Yan itu muka lu kenapa? Gak apa-apanya Gak apa-apa deh lu masih kepikiran soal Pak Udin Gak kok tenang aja Yan Yan jodoh lu bisa aja bukan Pak Udin Yan Maksud lu? Iya kata si putri kemarin pas lu di UKS Ada cowok yang masuk kesana dan cowok itu Wih kecoa Ih geli banget Kok gue malah ditawarin pilihan begini sih? Eh kecoa Emang yang satu lagi apa? Kecapung besar Tapi gue gak tau buat apa Tapi better lah ya dari buatnya kecoa Wih Mari kita coba Bersia buat apa Gue bisa liat organ-organ dalem lu weh Terus ini ngapain lu arahin ke kepala gue? Gue gak tau aja lu punya tangan tangan ga Eran Baru juga lari bentar terpucat aja tuh muka Sini-sini gue cek mata organ lu bermasalah Ih cek organ maksudnya? Eran Ih ini beneran jantung lu ada tiga Ah mungkin tadi gue salah liat Jadi gak usah dipikirin ya Mending kita denger lagu aja di Resol By the way Yan Lu pernah denger gak ada orang yang bisa hidup tanpa jantung? Tanpa jantung bisa hidup Mana mungkin? Itu mah waksudoh Kalau gitu jantung lu ada berapa? Gue Ya satu weh Liat aja di kaca Ih keren Kok Gue gak ada otak weh Sedusan aja lah ini Masa gue gak punya otak sih? Maksudnya Lu punya jantung tapi gak punya otak? Iya Tapi aneh banget gak sih Masa gue gak punya otak tapi masih bisa hidup? Ih kayaknya tadi gue bilangnya tuh Yan Ada manusia yang bisa hidup tanpa jantung Mungkin lu salah satu dari mereka Yan Woi Lu ngapain yang terdeket pak gue? Ah Gue lagi neliti Neliti kutu rambut yeh Lu gila Gue karena 10 kali sehari co Gak mungkin gue punya kutu Njir 10 kali sehari Hah patusan aja pak leh lo botak licin Sialan ya Tapi gue penasaran deh Kenapa jantung lu bisa ada tiga sih? Kata bapak gue sih Biar gue gak gampang capek gitu Tapi tadi lu baru lari bentar Muka lu udah pucat Njir Gue juga gak tau Yan Gue gak tau gue bisa percaya sama bapak gue atau enggak Aduh pak Tiba-tiba kepala aku sakit banget pak Takutnya otak aku kelupas Gila apa kulitnya Boleh gak aku ke rumah sakit aja? Apa? Sakit kepala? Kamu yakin? Yakin dong pak Oh emangnya kenapa? Njir Kok muka bapak gue jadi serem banget? Sini ikut papa sekarang Kemana pak? Ke ruang bawah tanah Biar papa bisa Sakit Yes Ma Tahun ini aku banget ketemu Kamu gak boleh ketemu sama jodohmu Hei? Kenapa gak boleh? Karena sebenarnya kita itu bukan manusia Hah? Jadi kalau kita bukan manusia kita apa? Oh pampir Duh bukan Kalau gitu apa dong? Bekicot Kita tuh keturunan anubis Eh emang gue mah kebanyakan nonton dongeng Menjadi hal Di Ete Wih Etei jodoh gue anjir Bodoh amat kata mak gue apa yang penting dia jodoh gue Etei Lu dari kemarin sibuk ngapain sih? Gua ajak main squid game lu nolak mulu Ehm Sebenarnya gua Apa? Lu jadi penulis komik? Cerita apa yang lu tulis? Tapi jangan kasih tau siapa-siapa ya Iya janji Jadi gua bikin satraman segitu hubungan antara manusia sama keturunan anubis Anubis? Dua kematian yang dari musyur itu? Yips Jadi nanti endingnya manusianya tuh mati Dicabut jantungnya sama si keturunan anubis ini Wah ternyata jodohku si Etei mah Ha? Manusia? Gak mungkin Kenapa gak mungkin? Karena endingnya manusia itu bakal Yan lu gak liat kapan jodoh lu mati? Hmm? 17 tahun Kalau jodoh gue umurnya sama kayak gue Berarti tahun depan dia udah mati dong Yaudah lah bagus Bagus? Si kopot jir? Jodoh lu cepet mati kok lu malah seneng? Iya Karena gue emang mau job lu selamanya Emang salah Dek Kelur lu jatuh nih Untung gak pecah Ih ngapain sih nih cowok so baik sama gue Eh udah dibantuin dong Makasih dong Dih Kalau emang lu gak nengat bantuinnya gak usah dong Caper banget sih lu Yan Kak Etei idaman banget sih Udah ganteng ramah lagi Itu mah paling luarnya doang Baik dalamnya gue yakin juga gua ya Yan Ubah cara pikir lu Gak semua cowok tuh kayak bapak lu Eh makasih gue Gua mau berak gue gini Kok gue jadi baperan gini sih Ah Ih Buku siapa itu? Dunia ini terlalu indah Ih Ketakak teh bikin gue beli anjir Tapi tenang aja Gue tau kok Orang kayak gue emang gak layak hidup di dunia seindah ini Em itu buku gue weh Sorry-sorry aja nih gue ngas ngaja baca buku lu Tapi apa maksudnya? Bukannya udah jelas Kan di buku itu gue bilang gue bakal Bukannya udah jelas Kan di buku itu gue bilang gue bakal Hidup sampe usia 17 tahun aja Oh gitu? Selamat deh Apa-apain gue marusan? Ngapain gue marusan ke barang? Eh kalau dia mau mati usia 17 tahun ya mati-rati sami Kenapa gue? Kesel Aduh gila kali gue nih Woy! Eh iya kenapa? Lu dari tadi lagi berongin apa sih? Gak ada sih Eh Nia Menurut lu orang kayak ke ATI itu Berkemungkinan bunuh diri gak sih? Hah? Apa-apain pertanyaan lu? Ya gak mungkin ya Kok lu bisa yakin banget? Ya lu liat aja Temennya banyak Exes di kalangan cewek-cewek Ditambah lagi dia selalu senyum weh Selalu senyum emangnya menjamin orang itu baik-baik aja Eh Kenapa gue jadi mikirin dia lagi ya? Bau rokok Weh Lu gila ngerokok di sekolah Eh sorry-sorry asapnya ganggu lu ya Ya iyalah Lagian rokok juga gak sehat buat lu njir Gak sehat Bukannya gue bilang Gua cuma mau hidup sampe Pian Ikut ibu ke kantor guru sekarang Bu Kok saya yang dipanggil ya bu? Kan yang ngerokok dia Iya ibu tau Tapi cuman kamu yang Hmm? Cowok ganteng apa cowok kaya? Ya cowok ganteng dong Duit mah bisa dicari Keturnan gak bisa diubah cuy Bener sih Tapi gue lebih cinta duit Lagian kalo gue suka cowokan Mak udah dari awal gue pacarin lu Gak lah Tian Gue dijodohin sama anaknya temen mak gue Dijodohin? Ih Emangnya anak temen mak lu tuh Gak bisa cari cowok sendiri apa? Manja banget sampe harus dijodohin begitu Gak tau Aduh pokoknya lu harus jadi pacar Boongan gue malam ini Please Oke Easy peasy bro Cakep banget dah Kalo gue masuk master set Udah pasti juara satu nih gue Titit Eh si Ite udah dateng ya? Lu ya gue teleponin gak diangkat Wah Baterai hp gue hilang cuy Kayaknya sih dimakan naga ya Eh btw lu pake lip cream omg yang gue kasih kemarin Iya nih gila teksturnya ringan banget loh Pas dipake review gue jadi cakep banget nih Duh Teh sabar dulu Gue pengen tau gue mau siap nih Loh iya Mama Ngapain mama disini? Kamu yang ngapain disini Mama dari tadi teleponin kamu gak diangkat Jadi mama kira kamu tolak perjodohan ini Perjodohan? Apa jangan-jangan mama jodohin aku sama? Mama